Bagi Anda yang pernah berkunjung ke Indramayu, tentu sudah tidak asing dengan makanan olahan kepala ikan jambal yang biasa disebut gombiang manyung. Nah, untuk Anda yang kangen dengan cita rasa gombiang manyung atau yang belum tahu menu yang satu ini, tak perlu jauh-jauh ke Indramayu untuk mencicipinya. Karena di Bekasi, ada warung yang menyediakan kuliner khas pantura yaitu gombiang manyung. Gombiang manyung adalah kuliner khas Indramayu utamanya di wilayah pesisir. Karena mayoritas profesi warganya adalah nelayan. Dalam sejarah masyarakat Indramayu, gombiang manyung adalah makanan anak buah kapal yang berlayar sampai berbulan-bulan di tengah lautan lepas. Saat kehabisan stok bahan makanan, anak buah kapal biasanya masak kepala ikan jambal atau ikan manyung. Kebiasaan A, B, K itu akhirnya terbawa sampai sekarang dan kini jadi makanan khas Indramayu. Olahan kepala ikan ini punya cita rasa yang khas. Ada pedas, asam, dan manis yang berkolaborasi jadi satu sehingga bisa menggoyangkan lidah penikmatnya. Dalam pengolahannya, ikan jambal dibersihkan lalu dibelah dua. Selanjutnya, kepala ikan direbus pakai kuah yang sudah ada bumbu rempah-rempahnya. Seperti cabai, bawang merah dan putih, kunyit, laos, jahe, dan asam jawa untuk memberikan cita rasa asam. Untuk warga Bekasi yang mau menikmatinya, Anda tak perlu jauh-jauh ke Indramayu. Karena menu ini tersedia di salah satu rumah makan di Jalan Raya Rawakalong, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Harga gombiang manyung pun tidak membuat kantong Anda jebol. Wah, rasanya mantap, enak. Apa yang jadi ciri khas? Nah, ini ciri khas masakan Indramayu ini. Emang saya sangat suka makanan ini, pala manyung namanya. Gombiak. Sebelumnya, kalau makan gombiak lagi sebelum ada warung ini, makan di mana? Wah, ini di Rumah Makan Panorama, Indramayu. Di restoran Panorama. Ya, ini adanya di Rawakalong ini, Jalan Rawakalong. Gombiang manyung itu kepala ikan jambal. Biasanya kan kepala ikan jambal itu kan kebanyakan orang enggak tahu ya. Nah, sekarang ini saya datangkan dari Indramayu ke Bakasi dan memperkenalkan makanan khas sepanturan. Kalau jantan dari Gombiang manyung itu dari struktur dagingnya gitu kan. Dagingnya tuh lembut gitu. Nah, terus kalau untuk rasanya tuh asam, pedas, manis, pokoknya bikin segera gitu.